Israel menyarankan warganya untuk segera meninggalkan Turki dengan alasan meningkatnya ancaman serangan teroris seiring dengan kemarahan yang meluas atas serangan rudal mematikan terhadap sebuah rumah sakit di Gaza. Dewan Keamaran Nasional NSC meningkatkan kuas padaan bagi mereka yang berpergian ke Turki ke tingkat tertinggi dalam sistem peringatan empat tingkatnya. Dewan Keamaran Nasional mengkhawatirkan bahwa pelancong Israel akan menjadi sasaran mereka yang marah atas perang Israel-Gaza yang sedang berlangsung. NSC juga menaikan tingkat risiko Maroko ke level 2 mengingat landscape ancaman yang terus berkembang dan menegaskan kembali seruan untuk menghindari perjalanan yang tak penting ke negara-negara Arab. Selain itu juga negara-negara yang berbatasan dengan Iran khususnya menyoroti Yuryania, Mesir, Udi Emirat Arab, dan Azerbaijan. Pemberitahuan tersebut dikeluarkan ketika ribuan orang berkumpul untuk melakukan protes di luar konsulat Israel di Istanbul, menyusul berita bahwa serangan rudal terhadap sebuah rumah sakit di Gaza yang dilaporkan telah menewaskan sekitar 500 warga Palestina. Video yang diunggah ke media sosial menunjukkan bahwa beberapa pengunjuk rasa meluncurkan kebang api ke gedung konsulat, memanjat pagar, dan berusaha membakar gedung tersebut. Meskipun para pejabat Palestina dengan cepat menyalahkan Israel atas serangan tersebut, IDF dan Perdana Menteri Benjamin Itanyahu mengklaim bahwa rumah sakit tersebut dihancurkan oleh roket yang ditembakkan oleh salah seorang kelompok militan Palestina. Serangan tersebut menuai kecaman luas di seluruh dunia Arab dan sekitarnya. Amman menanggapi tragedi tersebut dengan tiba-tiba membatalkan pertemuan puncak yang melibatkan para pemimpin AS, Yordania, Mesir, dan otoritas Palestina yang direncanakan berlangsung pada Rabu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!